Setelah sempat tutup hampir 3 bulan akibat COVID-19, kini objek wisata Bali Safari and Marine Park telah dibuka kembali, meski tetap dengan pengerapan protokol kesehatan. Sejumlah fasilitas penunjang protokol kesehatan telah disiapkan, seperti tempat mencuci tangan, pengecekan suhu tubuh, hingga tanda menjaga jarak. Selain itu, mobil hingga driver yang akan mengantar pengunjung berkeliling Bali Safari juga akan didisinfeksi secara rutin. Pagi hari ini, Bali Safari siap dengan tatanan kehidupan era baru. Kami sudah siap menerima kunjungan pecinta daripada Bali Safari. Kami tetap menjalankan secara konsisten protokol kesehatan terhadap karyawan, protokol kesehatan terhadap tamu, dan kami sebagai lembaga konservasi menjalankan protokol kesehatan terhadap sebuah. Kalau kita sudah semprotkan desinfektan untuk semua kendaraan, kemudian driver kami cek suhu tubuh, kemudian pengunjung tetap, satu, pertama wajib memakai masker, yang kedua cek suhu tubuh, kemudian kami siapkan itu di beberapa titik, itu tempat cuci tangan, kemudian ada hand sanitizer. Pada tahap pertama buka Bali Safari & Marine Park, rencananya akan ada menyuguhkan pertunjukan Tiger Show dan Elephant Show. Sementara untuk pertunjukan Bali Yaga akan ditiadakan sementara, karena pertunjukan tersebut dilakukan di dalam ruangan. Selain itu, berbagai promo menarik pun telah disiapkan untuk menarik minat pengunjung lokal pada tahap pertama pembukaan tatanan Bali Era Baru atau New Normal. Terima kasih.